Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba Itel Indonesia launching lagi nih HP entry level terbaru. Dan kali ini harganya itu cuma di 900 ribuan aja. Ini dia Itel A60s. HP entry level 1 ini bawa kejutan yang lumayan nih. Itel Indonesia sekarang doyan banget jualan HP entry level di Indonesia. Belum lama kan rilis Itel P40, terus kemarin Itel S23. Dan sekarang Itel A60s. Dari penamaannya aja kita dibuat bingung ya. Ada seri P, ada seri S, dan sekarang seri A. Bukan seri A-Ligetali ya. Tapi sama aja kan kelas entry level. Dan dijual ya harga sejutaan juga. Strategi pasarnya gimana gitu? Sampai dibikin kelas sejutaan banyak versinya. Itel A60s akhirnya diumumkan secara resmi di Indonesia dengan harga terjangkau di kisaran 900 ribuan nih. HP ini bawa RAM dan memori internal berkapasitas besar di kelas harganya. Spesifikasi yang dibawa juga ke spek kelas sejutaan nih. Itel A60s punya layar berukuran 6,6 inch dengan resolusi HD plus atau 720p ya. Terus layarnya itu menggunakan panel IPS LCD. Layarnya ini memiliki kerapatan pixel 267 ppi dan refresh rate-nya cuma di 60Hz aja. Tipe layar depannya disini berbentuk waterdrop ya. Terus ada juga fingerprint sensor di bagian belakang dan disertakan juga face unlock. Desainnya itu udah mengadopsi bentuk flat atau datar ya di bagian depan dan belakangnya. Dan juga bagian framenya udah mengadopsi bentuk flat juga. Terus buat performanya, Itel A60s ini mengandalkan chipset dari Uni SoC. Yaitu Uni SoC SC9863A. Octa-core ya. Dengan 28nm. Yang dipadukan dengan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB. Serta ada juga tambahan slot buat microSD. Kalau dilihat-lihat dari chipsetnya ya mungkin awam banget ya di telinga kita. Udah gitu nanometernya masih 28nm lagi. Berasa chipset tahun kapan ini? Terus juga hape ini punya konfigurasi dual camera yang terdiri dari kamera utamanya beresolusi 8MP. Dan kamera gimmick ada di 0,3MP. Sementara pada bagian depannya punya resolusi kamera depan di 5MP aja ya. Terus buat baterainya sendiri, Itel A60s punya baterai berkapasitas 5000mAh dengan didukung pengisian daya 10W. Itel A60s menjalankan sistem operasi Android 12. Dan untuk harga dari Itel A60s di Indonesia, itu dibanderol di angka 929 ribuan untuk freeselnya ya. Dan 1.090.000 untuk harga SRP-nya. Kalau dipikir-pikir, tren hape sejutaan buat tahun 2023 ini jadi makin bangkit lagi nih. Mungkin di tahun 2023 ini banyak brand penjualannya paling laku itu kelas entry kayak gini kali ya. Yaudah, kita tunggu aja geberakan Itel Indonesia buat rilis hape kelas mid-range. Atau flex mungkin? Kita nantikan aja ya. Terima kasih telah menonton!